Hai Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan men-sharing tutorial bagaimana cara merekam sebuah fps pada game yang kalian akan mainkan jadi nanti kita akan merekam fps atau frame per second yang device kalian dapatkan untuk melihat minimum rata-rata dan maksimum fps yang didapat di perangkat kalian Oke langsung saja kita ke caranya hal yang pertama yang kalian perlu lakukan yaitu handphone kalian harus di root Hai jadi kalian harus memiliki root seperti magis ini jika handphone kalian belum belum di root kalian harus root terlebih dahulu untuk caranya kalian bisa cari di YouTube ataupun di Google karena nantinya aplikasi yang akan kita gunakan memerlukan akses admin atau root Hai pada perangkat yang akan kita gunakan Oke untuk hal yang kedua yaitu kalian harus download aplikasi yang ada di deskripsi setelah kalian download kalian install aplikasi tersebut dan nanti aplikasi ini akan muncul di handphone kalian yang bernama Sense4 jadi seperti ini aplikasinya oke kita langsung buka aplikasi Sense4 nya Hai nah jika kalian melihat super user request ini kalian pilih forever kemudian kalian pilih grand jadi dia mendapatkan permission super user di perangkat ini kemudian setelah Hai dia dapat permission super user akan muncul seperti ini bahasa Chinese yang paling penting adalah ini kalian harus aktifkan ini kemudian tunggu yang tadi tuh Hai detik sampai selesai dan tombolnya berwarna ungu kalian klik ini nah ini tampilan awalnya toolbox Sense kalian tunggu sampai menu ini terbuka Hai nah disini terlihat ya ada status RAM kemudian GPU CPU dan core yang terpakai dan disini juga ada informasi sdk atau software development kit yang digunakan nah kemudian kalian pilih menu yang ini Hai nah setelah menu yang ini nah ini banyak nih pilihan ya kalian klik ininya dulu nih yang tanda seru di atas Hai nah masuk ke utilities kalian cari aplikasi sense dan grand atau izinkan Hai Hello kemudian yang bawah shortcut nggak perlu ya ini hanya shortcut aja ke home screen kalian yang penting ini kemudian 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 untuk peringatan yang di atas itu sudah tidak ada jadi kalian sudah bisa menggunakan menu-menu yang ada di sini nah kemudian kalian pilih yang fps record yang ini nih yang orang lagi lari yang orang lagi lari Hai kalian klik Hai nah ini kemudian kalian pilih play Hai nah disini nanti akan ada Hai eh frame per second yang saat ini Hai di Hai gunakan Hai jadi fps yang digunakan kita itu 1.0 nah ini perangkat yang saya gunakan yaitu Redmi Note 9 Pro dengan inisial platformnya itu atau Hai dengan SDK 32 Oke nah nanti disini akan tampil Hai eh maksimum minimum dan average fps nya nah untuk cara merekamnya kalian balik ke menu Hai kemudian kalian buka aplikasi gamenya contohnya ini pubg Hai wassalah kostumnya saya menekupi kipa ya Hai nah untuk merekam fps nya kalian klik yang warna hijau ini Hai yang disini Hai nah kemudian akan berwarna merah Hai Hai nah merah ini menandakan bahwa fps fps yang berjalan saat ini sampai kalian nanti mencet tombol stop merah ini akan direkam Hai pada aplikasi sensornya Hai jadi kalian coba tunggu sampai game ini selesai dan kalian stop Hai perekaman fps nya Kostumnya salah guys Hai main ekip-ekip aja ini Oke kita stop rekodnya nah ini sudah stop kita cek di aplikasi sensornya Hai kalian tunggu sampai reportnya keluar Hai nah ini record yang telah kita lewati Hai menggunakan game pubg kalian bisa klik ini reportnya Hai disini saya bermain dari Hai 0-0 sampai 31 menit Hai nah disini ada maksimum fps yang saya dapat yaitu 59,7 ya kalian bisa lihat 59,7 Hai kemudian minimum 1 fps dan rata-rata fps yang saya dapat itu 39,4 fps dan suhu maksimal yang tercapai itu sampai 40 derajat celcius Hai kemudian Hai di bawah juga ada grafiknya Ops maaf Hai di bawah juga ada grafiknya Hai jika kalian melihat grafik ini kalian akan melihat bawah yaitu waktu bermainnya dari 0-0 sampai 31 menit kemudian ada sebelah kiri ini suhu dan sebelah kanan ini fps nya jadi untuk yang kiri ini grafiknya itu yang orang sini nih kalian bisa lihat kalian bisa lihat ini adalah suhu suhu temperatur yang kalian kalian alami jadi si perangkat ini saat bermain lama suhunya akan naik ya dari 30 berapa nih 30 agak susah nih pencetnya nah sekitar 32 derajat sampai naik ke 40 derajat celcius ini untuk yang orange grafik orange nah untuk yang grafik ungu ini nah ini fps yang didapat ini agak susah nih nah ini fps yang didapat 40 fps sampai ya rata-rata 40 fps lah saat saya bermain setengah jam di game PUBG oke seperti itu untuk aplikasi merecord fps atau frame per second di handphone Android yang sudah di root ini semoga bermanfaat dan menjadi referensi kalian untuk mencoba atau membuat konten di YouTube maupun di manapun ya oke cukup sekian tutorial kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe jika kalian suka dengan video ini see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati